Halo Kak, Halo Kak Angel, gak apa-apa Kak, gak apa-apa kok, baru telat berapa menit, gak apa-apa kok, gak apa-apa, ini juga girls you lagi pada nungguin kok, santai aja santai Nah Kak Angel, aku mau nanya nih gimana kabarnya sekarang? Baik, puji Tuhan, sekarang sih lagi sibuk-sibuk dengan duets aja sih gitu Aku dan girls juga pasti pada tau nih gimana Kak Angelika Manopo ini sebagai seorang beauty influencer Indonesia yang kece gitu kan ya Nah bisa ceritain gak sih Kak, gimana awal mulanya kok tertarik pengen jadi beauty influencer, kenapa gak jadi apa gitu akuntan gitu atau apa gitu Sebetulnya, aku tuh suka banget makeup dari SD, aku tuh udah suka dengan styling rambut gitu, itu dari SD ya, emang genit banget ya dulu Wow Terus itu berjalannya waktu, semakin bertambah umur, apalagi kita kan menemukan banyak apa ya, banyak sekarang jadi makeup artist, jadi ini Jadi dulu memang aku suka banget makeup, terus emang kayak berpikir apa aku jadi makeup artist ya gitu Cuman dengan berjalannya waktu juga aku mikir kayaknya passion aku tuh bukan yang jadi makeup artistnya Tapi aku lebih suka untuk kayak sharing, aku lebih suka tentang gimana sih cara membuat makeup gitu yang bagus Ya seperti itulah gitu Jadi karena itu makanya tertarik pengen jadi beauty influencer gitu ya Kak Iya betul banget Kak Kalau boleh tau kapan tuh mulainya kayak, wah kayaknya aku harus jadi beauty influencer nih gitu, kapan itu Kak? Nggak dari awal aku langsung kayak, oke cita-cita aku jadi beauty influencer, enggak Jadi dulu tuh pertama kalinya aku tuh belajar makeup, selain aku belajar sendiri dari Youtube Terus aku juga diajarin sama makeup artist, temen aku sendiri gitu Nah namanya It's Frankie Wu, nah It's Frankie Wu ini aku yang bantu dia waktu itu jadi marketing associate-nya dia juga gitu Kita ya maksudnya mau aku jadi modelnya dia, terus kita bikin konten Youtube bareng gitu kan Terus dari situ tahun 2017 kita bikin Youtube bareng, terus masukin ke Youtube aku, terus ternyata orang tuh banyak yang suka Cuma memang gak langsung aku pengen jadi beauty influencer, karena ternyata waktu saat itu aku akhirnya harus pindah ke luar negeri, sempat beberapa bulan Akhirnya aku disitulah meneruskan konten Youtube aku sendiri, akhirnya bikinlah konten-konten Youtube gitu Oh berarti Kak Angel ini mulainya dari Youtube dulu ya, bukan dari Instagram gitu ya Dari Instagram dulu sih, cuman mungkin semakin adanya Youtube makin apa ya, makin membantu aku di Instagram juga sih Jadi ya kedua hal tersebut saling membantu satu sama lain kayak gitu Tapi kalau menurut Kak Angel, susahan buat konten di Youtube atau di Instagram sih? Jujur aku di Youtube masih belajar banget, masih mencari tau banget sih Kalau Instagram aku pun juga sama sih, cuman kalau Instagram kan memang kita harus udah tau nih Oh di Instagram aku tuh lebih suka kayaknya kalau aku bikin video, lebih banyak yang nonton, lebih ke-reach banyak orang Terus kalau di Youtube, itu kan memang harus video ya Nah itu yang aku bingung kayak aku harus bikin konten yang seperti apa ya, supaya kontennya tuh bener-bener kayak orang banyak yang lihat gitu Orang tuh semakin kepo, menurut aku paling susi pasti di Youtube ya Terus kan ini, Kak Angel kan katanya tadi gak langsung gitu kan masuk jadi beauty influencer gitu kan Nah, ada gak sih role modelnya Kak Angel nih sebelum jadi beauty influencer? Dulu aku tuh pertama kali tau tentang makeup itu aku dari Youtube namanya Tati Dia tuh beauty influencer beauty guru yang ada di luar negeri gitu Nah makanya dari situ sih kayak jadi banyak tau sih tentang makeup Oh ternyata cara pemakaian makeup yang bener tuh seperti ini gitu Seperti kayak gitu sih Oh berarti tau pertamanya dari Tati dulu ya gitu ya Iya Ya di Indonesia gak ada sih Semacam Tasha Parasha dulu tuh pertama kali Yang bener-bener apa ya bikin aku kayak Wah dia aja dulu baru bikin makeup tuh Tahun 2017 awal Terus tiba-tiba 2017 akhir tuh booming banget kan Nah itu menurut aku Nambung influence aku juga sih gitu Wah Kapan nih Kak Angel jadi yang seperti kayak gitu Kak? Ya amin, doain aja ya Aku tungguin loh Kak, ya ampun aku tungguin loh Jadi maaf Nah Kak, kalau aku intip-intip nih dari Instagram Kak Angel nih ya Kak Angel nih ngikutin fashion, iya fashionnya keren Beauty makeupnya keren gitu Jadi kalau sebenernya diberdasarkan fashion nih Kak Angel Kak Angel tuh sebenernya pengen yang mana sih? Ngikutin fashion atau beauty-nya gitu? Sebetulnya aduh susah ya kalau diseluruh milih Antara beauty dan fashion menurut aku Karena dua hal itu tuh bener-bener kayak Apa ya, berkisah nambungan gitu Kalau kita udah cantik makeupnya Pasti butuh dengan clothes yang proper juga kan Nah makanya itu kenapa Kalau dibilang suruh pilih Jujur sulit buat aku Aku suka dua-duanya Kalau pilih deh Kalau harus pilih gimana? Harus pilih Mungkin beauty ya Kalau misalnya Kenapa? Kalau beauty kan Kalau kita dilihatnya aja Dari fisiklinya Udah cantik Dengan menggunakan makeup Pasti mau pake baju apapun Juga pasti Tetep terlihat bagus sih Tapi Kak Angel tuh Kalau ngomongin soal fashion nih ya Ada kayak Apa ya ya Kayak Belajarnya dulu gak sih Jadi kayak ngeliat Influencer-influencer luar gitu mungkin Atau bagaimana? Ada sih Bukan belajar sih Lebih kayak ke Nyari-nyari Apa ya Apa Sesuatu hal yang memang Menginspirasikan gitu Kayak misalnya Kita nyari baju di Pinterest Itu kan juga salah satu hal yang Bisa dijadikan contoh gitu kan Terus kalau misalnya Influencer luar Pasti ada aja Cuman mungkin kalau fashion Aku lebih suka liat kayak ke Desainer yang ada di luar gitu Kayak misalnya Kayak kemarin Ada fashion week Segala macam yang online Kayak gitu-gitu sih Gitu Tapi kalau sehari-hari nih Kak Angel Kak Angel tuh cari Inspirasi Pakai baju tuh dimana gitu Wah Sehari-hari ya Kalau sehari-hari Pakai dari Pinterest aja sih ya Kalau Kalau enggak ya Influencer-influencer yang lain gitu kan Karena di Indonesia juga banyak kan Influencer Yang Yang bagus-bagus Fashionnya gitu Bahkan Bukan cuman Brand luar aja yang bagus Brand lokal Sekarang juga udah bagus-bagus sih Gitu Jadi Ada enggak sih pengalaman menarik gitu Atau yang enggak pernah bisa kayak Angel lupain sampai sekarang Pengalaman yang bener-bener bikin aku tuh kayak Aku merasa bangga dengan diriku sendiri Itu Jadi tahun lalu Aku tuh berkesempatan untuk ikutan kompetisi dari Panasonic Beauty Nah itu aku kepilih sebagai brand ambassador-nya Panasonic Nah itu sih yang paling menurut aku berkesan Karena Dari ratusan orang Tapi akhirnya dipilih-pilih lagi Dan akhirnya aku menjadi salah-salah pemenangnya Terus Ya disitu aku juga Punya banyak pengalaman sih Bikin photoshoot Bikin iklan Lewat Apa namanya IGTV-nya mereka juga Kayak gitu sih Wah ya ampun Beruntung banget gitu loh Kak Angel bisa dapet kesempatan seperti itu ya Wah Jadi iri aku Kak Angel Tadi kan pengalaman serunya nih Nah gimana suka dukanya sebagai beauty influencer Bagi-bagi dong ke kita Kalau dukanya ya Dukanya paling ya sebatas kayak Netizen biasa ya Kalau misalnya Kita update something yang Memang Menurut kita udah pas nih Tapi menurut di mata netizen kan Belum tentu pas Nah paling ya kayak Komen-komen kayak gitulah Kayak misalnya Misalnya contohnya ya Mungkin kayak Ih Kok Kok ininya kurang ya gitu Kok pake bajunya kayak gini ya Kayak gitu-gitu sih Atau gak mungkin Dibilang sebatas kayak Kok gendut ya kak Kayak gitu Kayak Ya ampun Wah parah sih emang Hal-hal seperti itu sih Tapi ya aku udah Udah apa ya Aku udah siap gitu Karena kan Yang namanya kita Sebagai content creator Harus udah mulai siap gitu Dengan Pro kontra Yang terjadi di online Makanya ya sekarang Kalaupun ada Itu kayak aku malah Malah bilang thank you gitu Terima kasih atas Semasukannya gitu Semoga akan jadi bahan Review buat aku sendiri juga Kayak gitu sih Berarti Sekarang kak Angel Kalo misalnya dapet Apa ya Komentar-komentar pedas gitu Dari netizen Itu dibiarin aja Atau gimana Pasti aku bales sih Gak mungkin aku gak bales Oh dibales Aku bales Malah aku Ada kayak Ada beberapa sih yang lucu ya Ada yang mereka emang kayak Oh tapi pas aku bales Mereka bilang Akhirnya aku dibales juga Nah loh Aku notif gitu Aku notif Supaya Supaya aku notif Dia bikin Hate speech gitu Makanya ya Ya ternyata Yang seperti ini Kayak gitu Waduh Ngeri juga ya Kayak gitu ya Iya Di Indonesia ya Kita kan gak bisa tau ya Seperti apa Kondisi Netizen Dari jempol-jempol ini Jadi Memang Siap-siap Siap-siap Dengan hal-hal Kayak gitu Kalau Hal-hal yang Baik-baiknya gitu Kak Sebagai beauty influencer Apa aja Paling Yang paling Berkesan tuh Kalau misalnya Aku Review Suatu produk Terus Produknya itu Ternyata Ada yang beli Ada yang pake Terus mereka bilang Makasih ya kak Kalau misalnya produk ini Aku taunya dari kakak Terus ternyata Sangat-sangat membantu Buat aku Nah itu sih yang kayak Aku kayak Kayak Ya ampun Aku kok jadi terhari ya Terus apalagi Kadang ada juga Mereka Mereka juga bilang Kayak kakak Makasih udah selalu jadi Orang yang positif Aku jadi ikutan positif Dan aku yang mungkin Tadinya lagi drop banget Ada masalah ini itu Tapi karena Lihat postingan kakak Aku jadi semangat Aku jadi bahagia Kayak gitu-gitu sih Itu yang aku Jadi terharu Bikin aku semangat Untuk bikin konten lagi sih Wah Gak nyangka ya Padahal kan konten Konten Kak Angel Kan fashion and beauty Tapi malah bisa Menginspirasi orang juga Wah keren sih Kak Angel Keren banget Nah Kak Angel Aku secara pribadi Mau tanya nih Dan aku yakin juga Girls disana Juga pasti pengen tanya nih Apa sih yang harus kita lakuin Kalau mau jadi beauty inventor? Hal pertama Yang pasti itu adalah Handphone Kalau misalnya Handphone Aku udah bisa upload Semua konten apapun Dari foto Video Terus Habis itu Kalau misalnya Kalian sudah siap Pastikan kalian juga punya skill Kalau misalnya Makeup At least makeupnya juga Gak usah yang terlalu bagus-bagus banget Atau gak usah yang terlalu Pinter-pinter makeup banget Karena aku pun mulai dengan Makeup yang seadanya Gitu Nah dari makeup yang seadanya ini Akhirnya berkembang-berkembang terus Akhirnya aku bisa Beli semua makeup yang aku pengen Gitu Terus Habis itu Kamu Terus browsing Terus Google Kira-kira Produk yang akan kamu pakai ini Ada Efek sampingnya atau enggak Atau mungkin Kamu pengen beli something Kamu harus tahu juga Apakah produk ini Bagus atau enggak Di orang lain Kayak gitu Jadi Hal-hal tersebut yang harus Dicari tahu ya Lebih banyak research juga Kalau misalnya Pengen jadi content creator Terus Kalau misalnya Untuk beauty kan seperti itu Kalau untuk fashion Terbanyak Cari inspo di Pinterest Di Instagram Cari-cari Inspo lewat Beauty blogger Atau beauty Intensis yang ada di luar Atau fashion Intensis yang ada di luar juga Ya kayak gitu sih Biasanya Oke Tapi kalau misalnya Aku enggak Pinter makeup Gimana Kak? Nah Menurut aku Enggak apa-apa sih ya Kalau enggak Enggak perlu Yang pintar-pintar makeup Banget Karena Makeup itu Kan balik lagi ya Itu Makeup itu adalah Untuk menunjang Supaya kamu tuh Terlihat Sempurna Gitu Nah makanya Kenapa makeup itu Enggak harus Yang terlihat Sempurna banget Gimana ya Enggak harus Yang kamu Benar banget Karena Dia itu Hanya bisa mengetupi Kekurangan kamu Dan setiap orang Itu punya Makeup yang berbeda-beda Kadang kayak Matanya udah belok Tapi kayak Kamu kayak bikin Makeupnya malah dibikin Jadi Apa ya Jadi Kecil Nah makanya itu Jangan terlalu berlebihan Atau mungkin Hidungnya udah tinggi Tapi kalau pengen Di makeup Ditambahin Apa Makeup untuk bagian hidung Atau contouring bagian hidung Jangan lagi Karena itu Nanti jadi berlebihan Gitu sih Yang penting Yang penting Jangan terlalu berlebihan